Di dasar pengetahuan kitab suci nya itu lemah Pasti akan agak kesulitan untuk bisa mencerna suta yang akan saya sampaikan ini Karena kesulitan akhirnya mungkin tidak bisa menikmati materi suta yang akan saya sampaikan Padahal suta ini suta yang instrumental, sangat penting Di dalam ajaran Buddha kenapa? Karena suta ini berasal dari Maha Satipadhana Suta Yaitu suta atau kotbah Buddha tentang Maha Satipadhana Tentang fondasi untuk mengembangkan sati Maha itu merujuk kepada jenis sutanya yang sangat panjang Jadi materi yang saya sampaikan pagi hari ini hanya sebagian kecil dari suta tersebut Tetapi saya cuplik karena menurut saya ini penting sekali Paling tidak meskipun suta ini ditujukan untuk para pikku yang hendak bermeditasi Jadi boleh dikatakan sebagai satu petunjuk untuk bermeditasi Untuk mencapai nibbana Tetapi saya mempertimbangkan Seandainya Anda pun memahami suta ini dengan level keduniawian Anda saja Saya yakin Anda pun mendapatkan manfaatnya Sehingga bisa Anda terapkan di dalam kehidupan sehari-hari Dengan efek yang positif Yaitu kehidupan Anda kualitasnya meningkat Sehingga Anda bisa meningkatkan kedamaian hati Anda Di dalam kehidupan sehari-hari Serta meningkatkan kualitas kebahagiaan Anda di dalam kehidupan sehari-hari Itulah mengapa kemudian saya mencoba untuk menyampaikan suta ini Cuplikan dari Maha Satipadhana Suta Cuplikan ini berada di tengah-tengah Seperti yang Anda ketahui Maha Satipadhana Suta Itu peta spiritual untuk mencapai nibbana Bahkan di penutup suta tersebut Buddha semacam memberikan kepastian Garansi kalau Anda mempraktekkan meditasi Sesuai dengan petunjuk di Maha Satipadhana Suta Dalam waktu tujuh tahun Ada dua hasil yang bisa diharapkan Anda dapatkan Yaitu pencapaian tingkat kesucian anagami atau arahat Atau kalau tidak tujuh tahun Mungkin tujuh bulan Anda bisa dapatkan itu Atau mungkin tujuh bulan, enam bulan, lima bulan, empat sampai tujuh hari Tujuh minggu, tujuh hari Ekspresi itu hanya ditujukan Dan dimaksudkan untuk memberikan satu keyakinan Kepastian, jaminan bahwa Ini peta untuk menuju ke nibbana Kenapa kita sangat concern dengan pencapaian nibbana Kita sangat concern dengan pencapaian nibbana Karena kita tidak ingin menderita Kita ingin segera keluar dari samsara Tetapi apapun seperti yang tadi saya katakan Kalau Anda bisa mencerna suta ini Dan Anda terapkan di dalam kehidupan sehari-hari Maka itu pun seharusnya sudah cukup bermanfaat Untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita Inti sari dari suta ini adalah mengajarkan kepada kita bahwa Perasaan itu tidak kekal Inti sarinya Kenapa ini penting sekali Bante Untuk memahami bahwa perasaan tidak kekal Penting sekali Karena dari kenyataannya kita semua menderita Anda semua menderita Itu karena kita masih memahami perasaan ini Sebagai sesuatu yang kekal Pernahkah Anda mencoba untuk merenungkan Siapapun Anda Gaya hidup apapun yang sudah Anda pilih Profesi apapun yang Anda sudah pilih Background pendidikan apapun yang sudah Anda pilih Di dalam kehidupan Anda kali ini Sejak kecil sampai sekarang Pernahkah Anda merenung bahwa Sejak kecil sampai sekarang Aktivitas apapun yang Anda lakukan Itu sesungguhnya Hanyalah aktivitas untuk memuja-muja Mengharapkan perasaan bahagia Betul tidak? Apapun itu aktivitas Anda Yang berprofesi apapun Itu hanya tujuannya Sentralnya hanya satu Pemujaan terhadap perasaan Memuja-muja perasaan Atau kalau saya Ini kan dibahasa Di broadcast yang diberikan oleh DBS Di dalam keseluruhan kehidupan ini Anda, saya, kita semua Terjebak pada satu permainan Permainan tentang perasaan Kita semua Ya Permainan tentang perasaan Yaitu apa? Mengejar-kejar Merindukan Mengimpikan Berhasrat Ingin senantiasa Mendapatkan perasaan Perasaan Menyenangkan Perasaan Suka Perasaan Bahagia Atau apapun itu Anda Menyebutnya Yang penting Anda ingin Hati Anda senang terus Betul Inilah yang saya sebutkan Sebagai Permainan tentang perasaan Kita terjebak di dalam Permainan tersebut Kenapa saya katakan Terjebak Karena Pada saat Kita mengejar Perasaan Perasaan yang menyenangkan Kita hanya mau Perasaan yang menyenangkan Saja yang muncul Di dalam kehidupan kita Akhirnya efek negatifnya apa? Kita menolak Perasaan yang tidak menyenangkan Kita menolak Perasaan yang Tidak mengenakan hati kita Kita menghindarinya Masih bagus Kalau kita menolak Dan menghindarinya Dengan cara yang positif Artinya dengan cara yang positif Itu apa? Tidak merugikan makhluk lain Masih bagus Tetapi seringkali Di dalam rangka Mendapatkan perasaan Yang membahagiakan Perasaan menyenangkan Perasaan suka Atau apapun itu istilahnya Ketika perasaan tidak menyenangkan Perasaan tidak suka Tidak mengenakan hati itu muncul Kita mengorbankan orang lain Mengganggu kedamaian hati orang lain Mengganggu kebahagiaan hati orang lain Dengan apa? Mungkin dengan memunculkan Kemarahan kita Mempertontonkan kemarahan kita Meledakan kemarahan kita Kemencian kita Melalui mulut kita Melalui perbuatan Perbuatan tangan kita Melalui mata kita Yang melotot Yang membuat orang yang tadinya Hidupnya damai Tentram tiba-tiba Melihat mata anda yang melotot Jadi hancur kedamaiannya Suami memarahi istri Istri memarahi suami Orang tua memarahi anak Itu sekarang Terjebak pada permainan Tentang perasaan itu tadi Betul tidak Kenapa anda marah terhadap orang lain Karena anda memuja-muja Perasaan yang menyenangkan Bukan karena suami istri Anak anda itu Yang melakukan kesalahan Tidak Anda memuja-muja Perasaan menyenangkan Anda melekat pada perasaan Yang menyenangkan itu tadi Tapi saat ini Tidak ada Yang ada perasaan Tidak menyenangkan Yang ada perasaan Sedih Kecewa Dan lain sebagainya Sehingga Karena anda memuja-muja Perasaan menyenangkan Terlalu berlebihan Anda menolak Perasaan sedih Kecewa Tidak bahagia Dan seterusnya itu tadi Dan menolaknya Dengan salah fokus Kenapa saya katakan Salah fokus Karena kemudian Anda berfokus Kepada Sesuatu di luar Perasaan anda Yang salah adalah Sesuatu di luar Perasaan anda Yang salah adalah Suami anda Istri anda Anak anda Teman anda Staff anda Bos anda Dan lain sebagainya Itu yang saya katakan Salah fokus Karena sesungguhnya Yang bermasalah Bukan mereka Masalahnya bukan Karena mereka Melakukan kesalahan Masalahnya adalah Anda sendiri Kita sendiri Yang terlalu Memuja-muja Perasaan Dengan pandangan Yang salah Pandangan yang salah Yang seperti apa Pandangan salah Dengan menganggap Bahwa perasaan Menyenangkan Adalah perasaan Yang kekal Sehingga Seumur hidup Akhirnya kita Hanya berjuang Untuk mendapatkan Perasaan Menyenangkan Kenapa kita dulu Sekolah Karena ingin Dapat gelar Kenapa ingin Dapat gelar Karena bisa kerja Baik Kenapa ingin Kerja baik Supaya dapat uang Supaya kaya rakyat Supaya happy Supaya muncul Perasaan menyenangkan Yang kekal Abadi Everlasting Mana ada Yang seperti itu Jadi saya mencoba Untuk Untuk fokuskan Untuk lebih Melihat Inti Sari Dari masalah Psikologis manusia Yaitu Memuja-muja Perasaan Dengan pandangan Yang salah Pandangan yang salah Dengan menganggap Perasaan adalah Fenomena yang kekal Kenapa Anda Mengejar Perasaan menyenangkan Karena Anda berpikir Tanpa Anda sadari Bahwa perasaan Menyenangkan itu Kalau saya sudah dapatkan Saya akan bahagia Selama-lamanya Kekekalan Pandangan salah Kalau berbuah Bisa membuat Seseorang itu Lahir di alam bawah Karena pandangan salah Itu adalah Karma yang tidak baik Kenapa ada Seseorang Yang marah-marah Karena menurut dia Perasaan hati Yang tidak mengenakan itu Perasaan yang tidak menyenangkan Perasaan duga itu Adalah perasaan yang kekal Sehingga dia marah Coba Kalau dia paham Bahwa perasaan Yang tidak mengenakan Itu hanyalah perasaan Yang tidak stabil Tidak kekal Kan dia bisa sabar Untuk menunggu Kenapa ada orang depresi Kenapa ada orang yang stres Karena dia berpikir Problem kehidupannya Yang berat itu Adalah problem yang kekal Kenapa ada orang Bunuh diri Karena dia berpikir Bahwa problemnya Tidak bisa diselesaikan Kekalabadi Bukankah itu pandangan salah Inilah mengapa Efek dari pemujaan Perasaan yang disertai Dengan pandangan salah Yang seperti itu Sangat menghancurkan Kedamaian dan kebahagiaan kita Sangat merusak Dan inilah mengapa Kemudian saya mencoba Untuk menyampaikan Suta ini Seharusnya di semester ini Saya sudah banyak Menyampaikan Suta-suta yang bagus Yang memperkuat Persepsi Anda Tentang ketidakkekalan Bahwa segala sesuatu Itu tidak kekal Saya tidak akan Busan-busan Untuk terus mengingatkan Kepada Anda Kembangkanlah Persepsi tentang Ketidakkekalan Itu semakin hari Semakin kuat Karena hanya Pada saat persepsi Tentang ketidakkekalan Bahwa segala sesuatu Itu tidak kekal Itu menguat Anda akan damai dan bahagia Bukan sebaliknya Kebahagiaan dan kedamaian Hanya akan tercapai Kalau persepsi Anda Tentang ketidakkekalan Semakin menguat Sampai Anda nanti Merealisasi Melalui meditasi Anda Sendiri bahwa Oh iya Semuanya tidak kekal Jadi sekali lagi Suta kali ini Sebenarnya adalah Suta yang Diajarkan oleh Buddha Petunjuk Untuk mereka yang Bermeditasi Sangat bagus Kalau Anda bisa Merealisasi ini Melalui meditasinya Tetapi Walaupun demikian Saya Tetap Merasa bahwa Meskipun Anda Tidak bermeditasi Seharusnya Anda pun Juga mendapatkan Manfaat dari Suta ini Nah Suta ini adalah Tentang Perenungan terhadap Perasaan Komponen dari Perenungan ini Sebenarnya Kata Kata palinya Adalah sati Atau yang Yang biasa Anda Sering mendengar Menjadi Mindfulness Atau Lebih ke Present Moment Awareness Lebih difokuskan Lagi Sebenarnya Sati Mindfulness Tidak hanya Berkaitan dengan Sesuatu yang Muncul di saat ini Tetapi Lebih pada Perenungan Kemampuan Mengingat Sesuatu yang Sudah terjadi Di masa lalu Tentang ingatan Tetapi pada Saat bermeditasi Kita lebih Diajarkan untuk Mengamati Sesuatu yang Sedang muncul Di saat ini Jadi present Moment Awareness Tidak sesuatu yang Sudah lewat Tidak sesuatu yang Mau datang Tetapi Lebih pada Sesuatu yang Muncul saat ini Sekarang ini Kenapa? Karena Kalau Anda Fokus memperhatikan Sesuatu yang Sudah lewat Anda tidak akan Pernah bisa Melihat Ketidak Kekalannya Secara nyata Di dalam meditasi Karena sudah lewat Sudah tidak Exist lagi Kalau Anda Fokus memperhatikan Khayalan Harapan Proyeksi Anda Tentang masa depan Itu pun Juga tidak akan Menambah kebijaksanaan Anda Untuk membuktikan Bahwa segala Sesuatu itu Tidak kekal Duka Dan ananta Kenapa? Karena sesuatu yang Belum hadir Memang tidak ada Barangnya Sehingga Anda Tidak bisa Mengenalinya Dengan baik Oleh karena itu Di dalam meditasi Anda benar-benar Dilatih Untuk melihat Sesuatu yang Hadir saat ini Supaya Anda Benar-benar Tahu Oh iya Berarti Anicaduga dan ananta Bagaimana tahu Kemudian kita menyimpulkan Bahwa Kan yang kita simpulkan Hanya yang saat ini Bante Anicaduga dan ananta Lalu yang masa lalu Dan masa depan Bagaimana? Kebijaksanaan Anda Pada saat bermeditasi Akan memberitahu Kepada Anda Bahwa itulah Hukum yang abadi Artinya Kalau di saat ini Terjadinya seperti itu Maka di masa lalu pun Juga terjadinya Seperti itu Di masa depan Nanti juga terjadinya Juga seperti itu Sehingga Masa lalu Masa sekarang Dan masa depan Segala sesuatu yang Berkondisi itu Muncul Lenyap Muncul Lenyap Muncul Lenyap Sesederhana itu Untuk merealisasi Dhamma Dan sesederhana itu Untuk bisa membuat Kehidupan kita ini Damai dan bahagia Hanya untuk merealisasi Bahwa segala sesuatu Anicaduga dan ananta Nah jadi Inti sari dari suta Ini sebenarnya Sebenarnya Kepalanya itu adalah Komandannya adalah Sati Meskipun faktor samati Konsentrasi juga diperlukan Wirya dan yang lain-lain Diperlukan Tetapi komandannya adalah Sati Perhatian penuh Atau mindfulness Saya akan meminta PIC Yulia Suwanda Untuk membaca Tetapi kali ini Agak berbeda Mungkin ya Karena Saya akan Membaca Bahasa palinya Dulu Kemudian Setelah selesai Baru Yulia Membaca Terjemahan Bahasa Indonesianya Baik Saya akan Sampaikan dulu Bahasa palinya Perenungan terhadap Perasaan Dan bagaimanakah Para Biku Seorang Biku Berdiam Merenungkan Perasaan Sebagai perasaan Di sini Para Biku Ketika merasakan Perasaan Suka Seorang Biku Mengetahui Saya merasakan Perasaan Suka Ketika merasakan Perasaan Duka Dia tahu Saya merasakan Perasaan Duka Jadi di sini Kita mengenal Tiga jenis Perasaan Apa tadi Suka Duka Bukan Duka Dan bukan Suka Atau Perasaan Netral Kalau tadi Di awal Di prolog Saya katakan Perasaan Menyenangkan Itu Nama lain Saja Dari Perasaan Suka Saya Menerjemahkan Supaya Sedekat Mungkin Dengan Kata Pali Aslinya Di sana Misalkan Misalkan Jadi saya coba Terjemahkan Sedekat Mungkin Ketika merasakan Perasaan Duka Saya terjemahkan Badi Duka Ketika merasakan Perasaan Bukan Duka Dan Bukan Suka Jadi Ini hanya Terminologi Saja Yang saya Mencoba Semakin Hari Untuk Mendekatkan Terminologi Terminologi Itu Dengan Padanan Bahasa Indonesianya Kalau Itu Tersedia Baik Yang Selanjutnya Ketika Merasakan Perasaan Suka Yang Nonsensual Dia Tahu Saya Merasakan Perasaan Suka Yang Nonsensual Tahu Saya Merasakan Perasaan Duka Yang Nonsensual Ketika Merasakan Perasaan Bukan Duka Dan Bukan Suka Yang Sensual Dia Tahu Saya Merasakan Perasaan Bukan Duka Dan Bukan Suka Yang Sensual Ketika Merasakan Perasaan Bukan Duka Dan Bukan Suka Dia Tahu Saya Merasakan Perasaan Bukan Duka Dan Bukan Suka Demikian Bila Dia Berdiam Merenungkan Perasaan Sebagai Perasaan Internal Atau dia berdiam merenungkan perasaan sebagai perasaan eksternal Atau dia berdiam merenungkan perasaan sebagai perasaan internal dan eksternal Atau dia berdiam merenungkan kemunculan dhamma di dalam perasaan Atau dia berdiam merenungkan kelenyapan dhamma di dalam perasaan Atau dia berdiam merenungkan kemunculan dan kelenyapan dhamma di dalam perasaan Atau perhatian penuh dia koko Ada perasaan Hanya sejauh untuk pengetahuan dan perhatian penuh Dia berdiam tidak bergantung dan tidak ada apapun yang dilekatinya di dunia ini Demikianlah para biku, bagaimana seorang biku berdiam merenungkan perasaan sebagai perasaan Sudahnya hanya seperti itu, kalimat Buddha hanya seperti itu Oleh karena itu mari kita lihat penjelasannya Jadi di kitab komentarnya diawali dengan penjelasan seperti ini Demikianlah setelah membabarkan fondasi untuk perhatian penuh melalui perenungan terhadap tubuh Melalui 14 macam cara Maka sekarang begawan, begawa berkata Dan bagaimanakah para biku dan seterusnya Maksudnya adalah untuk menguraikan perenungan terhadap perasaan dengan atau melalui sembilan macam cara Ada saja manusia yang masih melekat seperti yang tadi saya katakan pada perasaan Dan berpikir bahwa perasaan bisa memberikan kenikmatan Tetapi dikatakan di dalam suta ini ada 4 macam perenungan Yaitu perenungan terhadap tubuh Perenungan yang kedua adalah terhadap perasaan yang kita pelajari kali ini Yang ketiga adalah perenungan terhadap kesadaran atau cita Yang keempat adalah perenungan terhadap dhamma Perenungan terhadap perasaan ini diajarkan oleh Buddha Untuk menghalau, untuk menghancurkan distorsi kita Pendapat kita, opini kita yang menganggap bahwa perasaan itu membahagiakan Kenapa kita tadi terjebak pada permainan perasaan seumur hidup ini Karena kita berpikir bahwa perasaan bisa memberikan ketahagiaan Nah untuk menghancurkan pandangan salah seperti ini Buddha mengajarkan ini Supaya kita merealisasi bahwa perasaan adalah duka Sesungguhnya perasaan adalah kebenaran mulia yang pertama Yaitu kebenaran mulia tentang duka Tentang penderitaan Tetapi kenapa kita masih saja mengejar-ngejar perasaan tersebut Seumur hidup Bahkan dengan mengorbankan banyak hal hanya untuk mendewa-dewakan perasaan tersebut Karena kita belum menyadari kebenaran mulia yang pertama Kenapa kita belum menyadari? Karena awidja Ketidaktahuan kita mendorong kita untuk terus mengejar sesuatu yang Menurut kita adalah sesuatu yang kekal Dan tanha kita juga mendorong kita Kehausan kita untuk mencari perasaan yang menyenangkan Itu mendorong kita untuk terus bergerak di dunia ini Untuk mengejar perasaan yang menyenangkan Dan menolak perasaan yang tidak menyenangkan Nah Jadi awidja dan tanha itulah yang menjadi sumber dari segala penyakit kita di dalam samsara Nah berbicara tentang perenungan terhadap perasaan kita Seperti tadi yang saya katakan Kepalanya, pemimpinnya adalah sama sati Mengembangkan perhatian penuh yang benar Bukan perhatian penuh yang salah Perhatian penuh yang salah itu ya Perhatian penuh ya pada saat kita mengejar ke duniawian Melupakan bahwa itu semuanya lah Anicaduga dan anata Sama sati Jadi berbicara tentang Anupasana itu perenungan Itu berasal dari kata kerja Anupasati Artinya Anupasati itu melihat secara berulang-ulang Jadi itulah mengapa kita perlu meditasi Karena di dalam meditasi Retret 10 hari Anda akan melihat secara berulang-ulang Terus menerus melihat objek yang Perasaan ini, perasaan itu, perasaan ini, perasaan itu Sehingga akhirnya Persepsi Anda tentang ketidakkekalan menjadi kuat Seperti yang Anda tadi sudah baca Di bagian ini Buddha menyebutkan kata perasaan dua kali Wedenasu wedenanupasi wiharati Dia berdiam merenungkan perasaan sebagai perasaan Kenapa disebutkan dua kali perasaan Kata perasaan ada maksudnya Kitab komentar mengatakan kepada kita bahwa Perasaan disebutkan dua kali Untuk memberikan satu batasan kepada kita Untuk melihat perasaan ini benar-benar sebagai perasaan Bukan melihat yang lain Tubuh misalkan kita persepsikan secara keliru sebagai perasaan Karena masih saja ada persepsi yang keliru Misalkan Setiap kali Anda merasakan tubuh Anda sakit Ya, maka Anda akan berpikir bahwa yang sakit mana? Tubuh kan? Padahal bukan Padahal yang sakit bukan tubuh Anda Yang sakit adalah perasaan Anda Itulah perasaan sakit Ya Jadi untuk menghindari salah paham Salah persepsi seperti ini Maka Buddha menyebutkan kata perasaan dua kali Supaya kita paham benar-benar fokus Kita batasi Kita melihat perasaan sebagai perasaan Bukan perasaan sebagai tubuh Bukan perasaan sebagai kesadaran Bukan perasaan sebagai damak-damak yang lain Ya, itulah mengapa Dikatakan perasaan disebut dua kali Alasan yang kedua adalah untuk Supaya kita bisa winiboga Winiboga itu adalah mengurai kepadatan perasaan Ya, supaya kita bisa mengurai Bahwa perasaan ini bukan sesuatu yang padat Yang tidak berubah Perasaan ini adalah fenomena yang senantiasa berubah Ya, misalkan Kita akan diajarkan oleh guru kita untuk melihat 108 jenis perasaan misalkan Ya, hanya untuk memberikan satu data kepada kita Bahwa perasaan itu bukan sesuatu yang solid Yang tidak berubah Yang selama ini kita kejar-kejar Dan kita anggap itu solid loh Ya Ada 108 Saya akan coba pelan-pelan sampaikan kepada Anda Kita mempunyai enam indera kan Indera mata, telinga, hidung, lidah, tubuh, dan hati kita Masing-masing dari enam itu bisa menjadi tempat kemunculan perasaan Jadi akhirnya ada perasaan yang muncul dari mata Ada perasaan yang muncul dari Telinga, ada perasaan yang muncul dari hidung, lidah, tubuh, dan hati Berarti Anda sudah mengenal berapa jenis perasaan? Enam kan? Enam jenis perasaan yang muncul dari landasannya masing-masing tadi Kalau kemudian di masing-masing landasan tadi bisa muncul tiga perasaan Suka, duga, dan bukan, duga, dan bukan, suka Berarti enam kali tiga berapa? Lapan belas perasaan Lapan belas perasaan itu kalau dibedakan lagi Lapan belas jenis perasaan yang muncul secara internal Dan lapan belas perasaan yang muncul secara eksternal Artinya di dalam diri saya dan di luar diri saya Di Anda semua Berarti kita mengenal berapa? Tiga puluh enam perasaan Kalau dibedakan Tiga puluh enam perasaan yang muncul di masa lalu Di masa sekarang dan masa depan berapa berarti? Semuanya seratus delapan perasaan adalah perasaan yang berbeda Perasaan saya ada perasaan juga Anda Oleh karena itu Buddha nanti mengajarkan perenungannya tidak hanya internal saja Tetapi juga eksternal Bahwa seperti saya yang mempunyai perasaan Anda pun juga mempunyai perasaan yang sama Jadi suta ini sangat menarik Mari kita bahas pelan-pelan Suta ini Bahasa palingnya adalah sati padhana Sati itu perhatian penuh Padhana itu ada berbagai macam komentar Saya tidak akan membahas panjang lebar Tentang definisi ini Tetapi saya akan sampaikan Definisi yang saya suka Yang saya cocok Ada yang mengatakan sati plus upadhana Upadhana itu seperti pelayan Pelayan yang senantiasa hadir Yang selalu melayani Pelayan ini harus hadir 24 jam Di dalam satu hari 7 hari di dalam satu minggu Untuk mengingatkan saya Bahwa saya punya tugas yang penting Ini, ini, itu, itu Oleh karena itu di dalam meditasi Kita melatih supaya sati ini Senantiasa hadir setiap saat Ya itu salah satu definisi Sati plus upadhana Sati yang berfungsi sebagai pelayan kita Untuk mengingatkan terus kepada kita Tentang apa yang sedang terjadi di saat ini Tetapi ada definisi yang kedua Yang saya lebih cocok juga Itu sati plus padhana Jadi U-nya ditambahkan Sati plus padhana maksud saya Padhana disini lebih pada fondasi Jadi artinya Suta ini berbicara tentang fondasi Seperti bangunan ini mempunyai fondasi Kalau fondasinya kuat Maka bangunannya akan kuat Demikian pula dengan sati kita itu Mindfulness kita Perhatian penuh kita ini harus dibangun dengan baik Dengan fondasi yang baik Nah fondasinya adalah empat perenungan Perenungan tentang tubuh Perenungan tentang perasaan Tentang cita Tentang kesadaran Dan tentang dhamma Ini adalah empat fondasi Untuk membangun perhatian penuh Untuk membangun mindfulness Atau sati Kenapa saya cocok dengan Penerjemahan sati padhana Sebagai fondasi untuk sati Karena secara abidama Sati itu adalah faktor mental Energi batin Yang berkondisi Yang munculnya itu karena Ada sebab yang memunculkannya Tidak ada sesuatu apapun Yang muncul tanpa sebab Sati mindfulness Perhatian penuh pun juga Muncul karena ada sebab Dan di dalam abidama disebutkan Sebab dari sati itu ada dua Kirasannya pada dhana Artinya apa Sebab kemunculan yang terdekat dari sati Ada tirasanya Artinya Persepsi yang kuat Persepsi itu begini loh Kalau anda melihat ke arah saya Lihatlah bahwa saya adalah Bante Geminda Ya Kalau anda sedang mendengarkan Kata-kata tertentu Dengarkanlah dengan penuh Bahwa dia sedang mengatakan Namo Budaya Misalkan Ya Persepsi itu harus diperkuat Ya Ini adalah berwarna merah Persepsi anda harus kuat Ini merah Karena ini adalah fondasi untuk sati Sebab kemunculan terdekat dari sati Persepsi yang anda lihat Yang anda dengar Apapun yang anda alami Melalui enam indera harus kuat Harus tahu benar-benar Apa yang anda lihat Apa yang anda dengar Dan seterusnya Karena persepsi itulah Yang menjadi fondasi untuk sati Sebab terdekat sati Yang kedua adalah Bahasa palingnya Kayadi Sati Padhana Pada Tana Ya Benar Jadi sebab terdekat dari sati adalah Kayadi Sati Padana Artinya apa Fondasi Perenungan Atau fondasi untuk perhatian penuh Yang berkaitan dengan perenungan terhadap Kayak Tubuh Perasaan Kaya Di Kaya Dan lain-lain Tubuh Dan lain-lain Artinya tubuh Perasaan Cita Dan Dama Empat perenungan yang diajarkan di suta ini Dengan alasan itulah Saya lebih cocok menerjemahkan Padhana Sati Padhana Sebagai fondasi untuk mengembangkan sati Ya Nah Walau Beberapa ilmuwan buddhis Juga tidak setuju Dengan terjemahan fondasi Untuk Padhana Ya tetapi Saya lebih cocok itu Ya Tadi saya sudah menyebutkan Kenapa perasaan disebutkan dua kali Karena Alasan yang kedua adalah Supaya kita bisa menguraikan kepadatan perasaan Bahwa perasaan itu Ada 108 Dan itu berbeda-beda Ya Kalau di dalam Anda yang sudah mempunyai buku Manual Abhidhamah Yang kedua atau ketiga ya Kedua ya Ketiga atau kedua Itu ada epilog Saya Yang saya menulis tentang Ganak Winiboga Tentang menguraikan kepadatan Ya Sesuatu yang padat kita uraikan Gitu ya Jadi disana ada Manual kedua Bukan manual ketiga Disana ada empat kepadatan yang harus diurai Misalkan yang pertama adalah Kepadatan yang muncul karena kesan Dari kesinambungan Setelah sesuatu itu muncul dan lenyap Dengan kecepatan yang sama Sangat cepat sekali Maka kita tidak melihat bahwa ini adalah anija Perasaan ini muncul dan lenyap cepat sekali Sehingga kita tidak melihat bahwa Perasaan ini tidak kekal Seperti lampu ini Kalau Anda berpikir lampu ini Berpikir terus Anda salah Ya Lampu di atas Anda itu bukan lampu yang berpikir terus Tapi dia adalah lampu yang senantiasa Nyala padam Nyala padam Nyala padam Nyala padam Nyala padam Tetapi dengan kecepatan yang sangat tinggi Sehingga akhirnya Anda mendapat kesan Cahaya itu cahaya yang solid Demikian pula dengan persepsi kita Tentang adanya roh yang solid Perasaan yang solid Karena kita tidak mampu mengurai Kepadatan kesinambungan ini Ya Oleh karena itulah kita harus urai Itu melalui meditasi Supaya kita tidak tertipu lagi Oleh perasaan Dan menganggapnya sebagai sesuatu yang solid Mengurai kepadatan fungsi juga Ya Bahwa di dalam mendengar Atau melihat itu Sebenarnya perasaan itu hanya berfungsi Untuk menikmati objeknya saja Ada fenomena-fenomena batin lain Yang terlibat misalkan kayak tadi persepsi Kenapa Anda menyukai Katakanlah istri menyukai suami Suami menyukai istri Kenapa? Karena suami istri saling mempunyai persepsi Bahwa ini adalah pasangan hidup Anda Yang sudah Yang bisa membahagiakan Anda selama-lamanya Jadi ada persepsi dan lain sebagainya Yang bekerja bersama-sama dengan perasaan Saya tidak akan menguraikan itu Karena Anda akan bisa mendapatkannya Di epilog manual abidama Yang saya tulis Jilid yang kedua Nanti di halaman terakhir Anda boleh baca itu Mari kita lanjutkan Berkaitan dengan hal tersebut Arti dari perasaan suka Kita mulai menganalisa jenis perasaan suka Yaitu Adalah satu jenis perasaan yang mengalami Perasaan suka yang berkaitan dengan tubuh Dan juga berkaitan dengan mental Jadi berbeda kan Seperti tadi Anda sekarang duduk nyaman di kursi Anda Anda merasakan perasaan suka Itu adalah perasaan suka yang muncul Karena kulit Anda Tubuh Anda Tetapi pada saat Anda mendengar suara orang Memuji Anda Maka itu adalah perasaan suka yang Murni mental Beda kan Jadi Anda sudah mulai Bisa membedakan perasaan suka Jadi pada saat merasakan perasaan suka Di sini kita katakan Seorang piku mengetahui Iya saya merasakan perasaan suka Cukup diketahui saja Saya merasakan perasaan suka Tetapi kitab komentar juga mengatakan seperti ini Sehubungan dengan saya merasakan perasaan suka tadi Bayi-bayi laki-laki juga merasakan perasaan suka Pada saat dia minum susu Air susu ibunya Atau yang sejenisnya Atau Anda Atau kita semua yang tidak bermeditasi Pada saat merasakan perasaan suka Kita juga tahu bahwa kita sedang merasakan perasaan suka Lalu apa bedanya? Bedanya adalah Pengetahuan kita Pengetahuan bayi yang sedang minum air susu ibunya tadi Pengetahuan seperti itu Tidak akan menghancurkan pandangan salah tentang makhluk Pengetahuan kita bahwa saya merasakan perasaan suka Saya merasakan perasaan duka Tidak bisa menghancurkan pandangan salah kita Tentang keyakinan yang salah bahwa saya adalah roh yang kekal abadi Dan inilah mengapa kita kemudian menderita Tidak menghilangkan persepsi tentang adanya makhluk Kita masih menganggap saja perasaan ini sebagai makhluk Bukan perasaan sebagai perasaan Tetapi perasaan sebagai saya Milik saya Diri saya Dan lain sebagainya Perasaan yang kita alami sehari-hari Pengetahuan yang kita alami sehari-hari Bahwa saya sedang merasakan perasaan suka Juga bukan merupakan objek meditasi Dan bukan juga berkaitan dengan pengembangan Untuk fondasi untuk perhatian penuh Jadi artinya Perasaan-perasaan yang kita alami di dalam kehidupan sehari-hari Perasaan yang tidak kita alami melalui meditasi Tidak akan pernah bisa menghancurkan keyakinan kita yang salah tentang adanya roh yang kekal Tentang adanya aku yang kekal Tentang adanya aku yang kekal Diri yang kekal Akan tetapi Pengetahuan seorang biku atau seseorang yang bermeditasi menjadi berbeda Karena pengetahuan mereka yang muncul melalui meditasi Akan menghancurkan pandangan salah tentang adanya makhluk Menghilangkan persepsi tentang adanya makhluk Dan perasaan itu dijadikan objek meditasi Perenungan dilihat secara mendalam Serta perasaan itu berkaitan dengan pengembangan meditasi Fondasi untuk perhatian penuh Sesungguhnya yang dimaksudkan disini adalah berkaitan dengan pengalaman yang dipahami secara jernih melalui meditasi Kalau dikatakan tadi Ketika merasakan perasaan suka Saya mengetahui saya sedang merasakan perasaan suka Ini berkaitan dengan meditasi Sesungguhnya di dalam suta ini Kita melihat secara langsung melalui meditasi kita Penembusan langsung Kemudian di kitab komentar juga ada urean begini Siapa sesungguhnya yang merasakan perasaan senang, suka, duka, atau aduka, masuka, atau bukan duka dan bukan suka Yang merasakan itu bukan makhluk atau bukan individu Yang merasakan adalah perasaan Tidak ada yang merasakan lagi selain perasaan itu sendiri Lalu perasaan siapakah? Bukan perasaan milik kita Bukan perasaan milik makhluk atau milik individu siapapun itu juga Lalu perasaan itu muncul karena apa? Perasaan muncul setelah membuat sesuatu sebagai objek Karena ada objek Karena Anda melihat ke arah saya maka ada perasaan yang muncul Karena Anda mendengarkan suara saya maka ada perasaan yang muncul Setiap kali kesadaran Anda menangkap objek pada saat itu perasaan itu muncul Oleh karena itu seorang biku akan memahaminya secara demikian Setelah mengambil fenomena apapun sebagai objek yang menyenangkan Atau objek yang tidak menyenangkan hati kita Atau objek yang netral-netral saja Maka dia memahaminya bahwa itu hanyalah fenomena biasa saja Tidak mengidentifikasinya sebagai perasaan saya atau perasaan milik saya Dia hanya tahu bahwa itu hanyalah perasaan suka, perasaan duga, dan lain-lain Tidak diidentifikasi dengan identitas Anda Ini jalur untuk mencapai arahat itu seperti itu Kenalilah perasaan sebagai perasaan Bukan perasaan sebagai ini perasaan saya, ini milik saya, ini saya Bukan Kenali secara objektif Itu hanyalah perasaan suka, ini adalah perasaan tidak suka, ini adalah perasaan netral Tidak ada aku, tidak ada roh atau ego yang mengalami perasaan Selain hanya fenomena yang muncul karena ada kondisi Karena ada kontak dengan objeknya masing-masing Maka perasaan muncul Tidak ada pelaku atau agen yang merasakan perasaan Yang merasakan perasaan, ya perasaan itu sendiri Sehingga meski dikatakan di dalam suta Bahwa saya mengalami perasaan suka Tapi ini semata-mata hanyalah ekspresi sehari-hari Untuk kepentingan komunikasi saja Dari Buddha kepada para muridnya semata-mata Nah ada satu cerita seperti ini Ceritanya tentang satu Tera, seorang biku sesepuh Mungkin kejadiannya ini di Sri Lanka Ya karena kalau tidak salah terjadi di bukit yang bernama Bukit Citala Ini adanya di Sri Lanka seharusnya Diceritakan bahwa Tera tersebut ketika sedang sakit berguling-guling ke sana kemari Mengerang karena rasa sakit yang hebat Kemudian ada seorang biku yang lebih junior Yang muda berkata kepada beliau Bante, bagian tubuh Bante yang mana yang terasa sakit Kemudian dijawab oleh Bante seniornya Tidak ada bagian khusus dari tubuh saya yang sakit Setelah menjadikan sesuatu sebagai objek Maka perasaan sakit muncul Artinya perasaan sakit ini muncul karena ada objek Yang menyentuh di dalam tubuh dia Kemudian sejak mengetahui demikian Biku juniornya berkata Tidakkah sepantasnya Bante bersabar Kemudian Bante seniornya menjawab Awusoh saya bersabar Seperti halnya semua Bante sabar Benar Bante, kesabaran itu lebih baik kata Biku juniornya Kemudian Bante tersebut sabar menghadapi rasa sakitnya Setelah itu, angin membelah hatinya Ususnya sampai tersembur, terurai di kasur Tera tersebut memperlihatkannya kepada Biku muda Dan berkata Awusoh apakah dengan ini kesabaran saya hingga saat ini masih bagus Biku muda tadi terdiam seribu bahasa Setelah mengerahkan usaha wirya energi dengan seimbang Tera tersebut mencapai kearahatan dengan pengetahuan analitis Dan meninggal dunia menuju ke nibbana Setelah proses kognitif penelahan buah arahata muncul Jadi, beliau mencapai tingkat kesucian arahat dan parinibana pada saat yang bersamaan Sama sisi istilah palingnya Demikianlah, sama halnya ketika mengalami perasaan suka Maka demikian juga ketika mengalami perasaan-perasaan yang lain Kita harus meniru, mengambil teladan dari Tera ini tadi Bahwa yang ada hanyalah perasaan Perasaan adalah fenomena yang muncul karena ada kontak dengan objek Antara indera-indera kita dengan objek-objeknya Jadi, setelah membabarkan subjek meditasi tentang materi Pegawan kemudian membabarkan subjek meditasi tentang objeknya yang non-materi Itu pertama berdasarkan perasaan Jadi, kita di dalam meditasi ini mengenal dua jenis perasaan Sorry, dua jenis subjek meditasi Yang pertama adalah subjek meditasi dengan objek materi Yang kedua adalah objeknya non-materi Rupa kamadhana dan arupa kamadhana Nah, yang menarik adalah ketika pegawan membabarkan subjek meditasi dengan objek materi Beliau membabarkan objek atau subjek meditasi empat elemen Tetapi ketika membabarkan subjek meditasi mental Maka biasanya pegawan hanya menjelaskan berdasarkan perenungan terhadap perasaan Kemudian, sesungguhnya ada tiga macam kecenderungan di dalam subjek meditasi non-material Yang mudah untuk dilihat oleh mereka yang bermeditasi dan mencapai samati yang cukup bagus Yaitu kontak, perasaan dan kesadaran Untuk seseorang yang bermeditasi Ketika terjadi benturan antara objek dan panca indera Maka benturan itu memunculkan kontak yang menyentuh Membuat objek dan panca indera itu bertemu Itu disebut kontak Biasanya buat meditator tertentu kontak ini bisa dilihat dengan jelas Tetapi untuk meditator yang lain yang terlihat jelas adalah perasaan Untuk meditator yang lain yang terlihat jelas adalah kesadaran atau winyananya yang tampak jelas Jadi ada tiga jenis meditasi non-material Ketika kontak terlihat jelas Maka tidak hanya kontak yang muncul Sesungguhnya juga muncul hal-hal yang lain Yaitu perasaan, persepsi, kehendak dan kesadaran pun juga terlihat jelas Dengan demikian dia pun memahami lima dhamma yang dimulai dengan kontak Lima dhamma yang dimulai dengan kontak inilah yang sering dilihat oleh meditator Yang sudah membangun samadinya yang cukup kokoh Dia akan melihat Pasa, vedana, sanya, cetana, winyana Kontak akan terlihat dengan jelas Vedana, perasaan akan terlihat dengan jelas Persepsi akan terlihat dengan jelas Kemudian kehendak untuk melakukan sesuatu akan terlihat dengan jelas Kemudian kesadaran pun juga akan terlihat dengan jelas Biasanya lima hal ini terlihat dengan jelas Demikian juga untuk dia Dimana kesadaran itu terlihat jelas Oh tidak, tadi sudah saya sampaikan Mari kita lanjutkan Ketika mencari tahu Iku yang bermeditasi tadi mencari tahu Bergantung pada apakah lima dhamma yang dimulai dengan kontak ini Yaitu tadi kontak itu Pasa, vedana, sanya, cetana, dan winyana Kemudian dia mulai memahami bahwa Kelimanya itu bergantung pada landasan Landasan panca indera kita Landasan enam indera Tidak hanya panca indera tetapi Landasan enam indera, landasan mata, telinga, dan seterusnya Kemudian Ketika meditator menyelidiki Terkait dengan sebab apakah lima agregat ini Dia akan melihat bahwa sebabnya adalah ketidaktahuan dan lain-lain Tadi di awal sudah saya sampaikan Awija dan tanha Sebenarnya ada sebab-sebab yang lain Yang seperti upadana Pelekatan, menggenggam, dan seterusnya Tetapi Saya tidak akan juga urekan di sini Karena Ada poin lain yang lebih Bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari Anda Kita teruskan dulu Yang ada di layar ini adalah Empat hal yang Dibutuhkan buat Seorang biku yang Akan bermeditasi Jadi dia mencari cuaca yang mendukung Yang bagus Yang kondusif Kemudian dia juga mendapatkan individu yang mendukung Kemudian dia mendapatkan makanan yang mendukung Yang cukup baik Dan dia juga harus mendengarkan dhamma yang sesuai Setelah mendapatkan empat pendukung ini Empat sapaya ini Maka biku tadi Kemudian mengharapkan realisasi penembusan dan bertekad Hari ini saya harus bermeditasi Hari ini saya harus bermeditasi Duduk dengan satu postur Setelah mencapai puncak dari wipasana Dia kemudian kokoh di dalam kearahatan Jadi untuk tiga jenis individu yang telah disampaikan tadi di awal Yaitu mereka yang bisa melihat pasa dengan jelas Atau mereka yang bisa melihat perasaan itu dengan jelas Atau mereka yang bisa melihat kesadaran dengan jelas Maka cara untuk mencapai kearahatan telah disampaikan Dengan cara melihat ketidakkekalan dari mereka tadi Akan tetapi ketika membabarkan subjek meditasi non-material Pegawan membabarkannya dengan berdasar pada perasaan Kenapa? Karena ketika membabarkannya dengan berdasarkan pada kontak Atau berdasar pada kesadaran Kontak dan kesadaran tidak terlihat jelas sesungguhnya Yang lebih jelas adalah perasaan Jadi kalau Anda bermeditasi melihat kontak dan kesadaran Sulit sekali untuk terlihat Seolah-olah mereka berada di dalam kegelapan Sehingga tidak bisa kita temukan Tetapi apabila berdasarkan dengan perasaan Maka semuanya tampak jelas Mengapa demikian? Hal ini disebabkan karena memang perasaan ini sangat nyata Sangat jelas terlihat Kemunculan suka dan duka bisa dirasakan dengan jelas Ketika perasaan suka muncul Maka kita biasa mengatakan Ah bahagianya Kalau bahasa palingnya Ahoh sukang Ahoh sukang Oh senangnya Oh sukacitanya Ketika perasaan duka muncul juga Biasanya seseorang akan mudah mengenalinya Oh saya sedang sedih Ah sedihnya Ahoh dukang Ahoh dukang Akan tetapi Ketika perasaan yang netral Ah duka mak suka Perasaan bukan duka dan bukan suka itu muncul Kemunculannya juga sesungguhnya tidak terang Makanya Anda sulit sekali merasakan perasaan Ah duka mak suka di dalam kehidupan sehari-hari Kenapa? Karena dia tidak jelas terlihat Awibuta Tidak terang Gelap Anda kara Lalu bagaimana kemudian Cara kita mengenali ah duka mak suka Perasaan netral tadi Caranya adalah Dengan memperhatikan dengan secara penuh Ketika tidak ada perasaan suka yang muncul Ketika tidak ada perasaan duka yang muncul Maka pada saat itulah perasaan ah duka mak suka itu muncul Ya Dengan terus memperhatikan saat ini tidak ada perasaan suka Tidak ada perasaan duka Berarti ini adalah perasaan bukan duka dan bukan suka Dengan demikian Anda mulai melihat ketidakkekalan mereka juga Kalau Anda menganggap tiga jenis perasaan ini adalah perasaan yang sama Anda akan menganggap perasaan tidak pernah lenyap Tetapi sekarang Anda sudah bisa memilah-milah Ada perasaan suka duka dan bukan duka dan bukan pula suka Seperti halnya ini perumpamaan yang menarik Dengan seorang pemburu rusa dari kitab komentar Yang pergi mengikuti seekor rusa yang lari masuk ke hutan Memanjat di antara batu karang yang rata Setelah pemburu tadi melihat jejak kaki Ada jejak kaki di sebelah kiri Ada jejak kaki di sebelah kanan Dan pemburu tadi tahu jejak kaki yang sebelah kiri adalah jejak kaki rusa Itu pada saat naik ke bukit Dan dia juga tahu jejak kaki yang di kanan itu adalah jejak kaki rusa Yang pada saat dia turun dari bukit Dia tidak melihat jejak kaki antara yang menyambung dari kiri ke kanan Tetapi dia tahu bahwa pasti rusanya melewati di tengah ini Paham maksud saya Jejak yang di tengah tidak terlihat Tetapi jejak yang di sebelah kiri terlihat Jejak yang di sebelah kanan terlihat Dia menarik kesimpulan Oh berarti jejak yang di tengah itu pasti dia lewat sini Nah itu kira-kira cara yang diajarkan di dalam kitab komentar Untuk mengenali perasaan akduka masuka Buat mereka yang belum mahir Tadi ada perasaan suka terlihat dengan jelas Tadi ada perasaan duka terlihat dengan jelas Sekarang kok tidak ada perasaan suka Tidak ada perasaan duka Berarti yang ada adalah perasaan akduka masuka Bukan duka dan bukan suka Demikianlah metode pegawan Jadi pertama mengajar subjek meditasi tentang materi Kemudian dilanjutkan dengan subjek meditasi tentang perasaan Sekarang kita akan masuk ke sutanya Seorang pikku mengetahui Saya merasakan perasaan suka Dalam keadaan tidak ada perasaan duka di momen perasaan suka Ketika merasaan suka Dia mengetahui Saya merasakan perasaan suka Dengan pengetahuan yang seperti itu Ketika merasakan perasaan suka Dia tidak merasakan perasaan duka Yang tadinya ada Sekarang tidak ada Perasaan suka sebelum ini pun Juga tidak ada Tetapi sekarang ada Tadinya perasaan suka tidak ada Sekarang ada Tadinya perasaan duka ada Sekarang perasaan duka tidak ada Oh berarti perasaan suka tidak kekal Oh berarti perasaan duka tidak kekal Di dalam kitab komentar ada tiga istilah Satu perasaan adalah anija Tidak kekal Tidak kekal Dua perasaan adalah Akdua tidak stabil Tiga perasaan adalah Wipari nama dama Artinya perasaan adalah Dama yang bercirikan perubahan Akhirnya Biku tadi mengerti bahwa Perasaan hanyalah anija Akdua dan wipari nama dama Tidak kekal Inilah tugas kita Di dalam meditasi Hanya untuk merealisasi Bahwa perasaan yang Kita agung-agungkan selama ini Ternyata adalah perasaan yang tidak kekal Dan inilah yang disebut Sampak jana Pemahaman yang jernih Terhadap perasaan Kenapa jernih? Karena kita mengetahui dengan sejelas-jelasnya Dengan dibantu oleh Sati, Samati, dan juga Wirya Serta yang lainnya Pemahaman yang jernih Seperti ini adalah Pemahaman yang mencerahkan Pemahaman yang menghalau Pandangan salah Tentang adanya roh Tentang adanya aku Tentang adanya makhluk Di Majimanikaya Suta nomor 78 Juga ada kalimat Buddha Kira-kira seperti ini Ketika seseorang merasakan Perasaan suka Agiwesana Maka dia tidak merasakan Perasaan duka Ataupun bukan duka Dan bukan suka Yang ada hanya Perasaan suka saja Yang dia alami Dan dia rasakan Demikian juga Ketika mengalami Perasaan duka Agiwesana Dia tidak merasakan Perasaan suka Dan juga tidak merasakan Perasaan Akduka Mak suka Dan seterusnya Dengan demikian Perasaan adalah Tidak kekal Tidak stabil Dan dhamma Yang bercerita Yang bercerita Yang bercerita Perubahan Melihat perasaan Yang seperti ini Bahwa perasaan kita Itu hanyalah Fenomena yang muncul Dan lenyap Seharusnya kita Sudah merasa Jijik dengan perasaan Jijik dengan perasaan Tidak melekatinya Lagi Tidak terjebak Pada permainan Yang tidak ada Ujungnya Tidak ada Akhirnya Yang mendewa Dewakan perasaan Sebagai perasaan Yang kekal Karena sesungguhnya Perasaan ini Tidak kekal Dengan demikian Anda akan mulai Bisa meningkatkan Kualitas kehidupan Anda Setelah kita Merasa jijik Tidak bernafsu Terhadap perasaan Lagi akhirnya Kita terbebas Dari perasaan Terbebas dari perasaan Itu artinya apa? Anda sudah Tidak dikendalikan Lagi oleh perasaan Selama ini Kita masih Dikendalikan oleh perasaan Pada saat perasaan Duka muncul Kita kehilangan Ketenangan kita Kita kehilangan Kedamaian hati kita Kita kehilangan Akal sehat kita Pada saat perasaan Suka muncul Kita juga kehilangan Akal sehat kita Kita mulai kehilangan Keseimbangan kita Tetapi pada saat kita Sudah tidak terikat Pada perasaan Terbebas dari perasaan Kita bisa melihat Perasaan secara objektif Oh saat ini Perasaan suka muncul Oh saat ini Perasaan suka Sudah lenyap Yang ada perasaan Duka Oh saat ini Tidak ada perasaan suka Tidak ada perasaan Duka Berarti yang ada adalah Perasaan Duka Maksuka Oh dengan demikian Perasaan adalah Tidak kekal Dengan terus menerus Mengembangkan bahwa Perasaan Anda adalah Fenomena yang Tidak kekal Maka kebijaksanaan Anda Meningkat Tadi juga kita mengenal Istilah Dibedakan lagi oleh Buddha Perasaan suka yang sensual Apa itu perasaan suka yang sensual Saya terjemahkan jadi sensual Sebenarnya kata palinya adalah Amisa Anda sudah mengenalkan Amisa puja Amisa itu artinya Apa? Material sebenarnya Material Anda berdana Sesuatu yang bersifat material Amisa dana Atau bisa juga daging Sesuatu yang berkaitan dengan daging Landasan indera-indera kita ini Adalah daging semua Katakanlah gitu ya Jadi berkaitan dengan daging Atau berkaitan Perasaan yang muncul Berkaitan dengan hal-hal yang bersifat duniawi Jadi disini Buddha menuntun kita Mengajarkan kepada kita Untuk mulai bisa Memisahkan perasaan sensual Dan perasaan yang non sensual Perasaan suka sensual Dan non sensual Perasaan duka sensual Dan non sensual Perasaan A duka masuka Yang sensual Dan non sensual Perasaan yang sensual Itu adalah Enam perasaan Suka cita Yang berkaitan dengan Enam pintu Dan tersentuh Oleh Kilesa Kenapa? Karena perasaan yang sensual Ini berkaitan dengan Kenikmatan Yang bersifat Naluri Bersifat duniawi Enam perasaan Suka cita Yang bergantung pada Enam landasan Atau enam indera-indera Yang tadi di awal Sudah saya katakan Itu adalah Jenis perasaan Yang muncul Berkaitan dengan Kehidupan rumah tangga Jadi perasaan Yang anda rasakan Di dalam kehidupan rumah tangga Anda Dikategorikan sebagai Kalau itu Perasaan suka Adalah perasaan suka Yang sensual Bergantung pada Kenikmatan Panca indera Perasaan suka Yang muncul Ketika anda Mendapatkan Uang banyak Misalkan Atau makan makanan Yang enak Mendengarkan musik Mendengarkan suara orang Memuji anda Anda merasa suka Itu semua sensual Karena masih bergantung Kepada hal-hal Yang bersifat duniawi Tetapi perasaan duka Misalkan uang Yang tadinya anda dapatkan Sekarang hilang Dari genggaman anda Kemudian ada Seseorang yang Mengkritik anda Ada perasaan duka Di sana Perasaan duka Yang duniawi Ini yang dikatakan Perasaan duka Yang sensual Kemudian ada juga Yang non sensual Perasaan yang non sensual Baik itu suka Duga Atau aduga Masuka Itu adalah Bahasa palinya Nekamaksita Wedana Wedana Yang bersandar Pada perasaan Yang muncul Dari keadaan Meninggalkan Kesenangan duniawi Wedana itu Perasaan Jadi perasaan Yang muncul Yang berkaitan Dengan meninggalkan Keduniawian Itu yang disebut Sebagai perasaan Yang non sensual Kitab kita Membedakannya Ada lima Satu Perasaan Yang muncul Pada saat Seseorang Pabaja Menjadi Pabajita Pada saat Kemarin Peserta Pabaja Sepuluh hari Bermeditasi Perasaan Suka Duga Dan aduga Masuka Anda adalah Perasaan Yang non sensual Misalkan Mengingat Ketika Anda Mengingat Kehidupan Anda Sebagai samanera Kemudian Mengingat Oh sejak hari pertama Saya sudah Mematuhi Peraturan Dari Bante Keminda Tidak Berbicara Muncul Perasaan Suka Nah itulah Perasaan Suka Non sensual Atau Perasaan Duka Juga Yang non sensual Ada Oh saya Dari hari pertama Sudah melanggar Peraturan Berbicara Satu Jangan Yang lain Akhirnya Sekarang Saya Duka Ini Sepih Ini Nah itu Perasaan Non sensual Atau Perasaan Yang netral Yang berkaitan Pada saat Anda Mengingat Kehidupan Anda Sebagai samanera Dengan Perasaan Biasa Biasa Saja Maka itu Perasaan Netral Yang non sensual Jadi yang pertama Adalah Pak Baja Yang pertama Adalah Perasaan Yang muncul Di jana Pertama Juga disebut Sebagai Perasaan Suka Yang non sensual Kenapa Karena Nekama Membantu Kita Untuk meninggalkan Alam Kenikmatan Indriyawi Ketika masuk Di dalam jana Maka perasaan Suka muncul Lalu Duka yang muncul Yang berkaitan Dengan jana Bagaimana Duka muncul Pada saat tadi Anda sudah bisa Mencapai jana Pertama Sekarang Anda Meditasi lagi Anda Berlatih Kok gak bisa Mencapai Akhirnya rasa Duka muncul Aduh kenapa Ya kemarin Bisa kok Sekarang gak bisa Nah Ketika mengingat Tentang pencapaian Jana Anda Yang sudah hilang Perasaan Duka muncul Maka itu adalah Perasaan duka Yang non sensual Kemudian Non sensual Yang ketiga Adalah Nibbana Nibbana Juga disebut Nikamah Meninggalkan Kenapa Karena nibbana Menjadi sebab utama Untuk meninggalkan Samsara Perasaan non sensual Yang keempat Adalah Wipasana Nyana Yaitu Pengetahuan Wipasana Yang muncul Pada saat Anda Mempenetrasi Menembus Nama Dan rupa Batin Dan jasmani Melalui meditasi Anda Semua pengetahuan Kebijaksanaan Yang muncul Melalui Wipasana Disebut juga Sebagai perasaan Yang non sensual Karena dianggap Perasaan tersebut Meninggalkan Sesuatu Yaitu Karena pengetahuan Ini meninggalkan Kilesa Untuk sementara Waktu Kemudian Yang kelima Semua dama Yang baik Termasuk Jana kedua Jana ketiga Dan seterusnya Juga disebut Sebagai perasaan Yang non sensual Itu definisinya Perasaan duka Yang sensual Tadi sudah Saya katakan Kita bisa skip Kemudian Ini juga Kita bisa skip Perasaan duka Yang non sensual Sudah saya jelaskan Ini juga Harusnya bisa Kita skip Perasaan bukan duka Dan bukan suka Yang sensual Kemudian Ini juga Bisa lagi Kita skip Perasaan bukan duka Dan bukan suka Yang non sensual Tadi sudah Saya jelaskan Sekarang kita masuk Ke pembahasan Yang baru Bahwa Ide Ejata Nguwa Wedanasu Wedananu Basi Wiharati Dengan demikian Dia berdiam Merenungkan perasaan Sebagai perasaan Secara internal Secara internal Artinya apa Dia merenungkan perasaan Yang muncul di dalam dirinya sendiri Dengan cara ini Seorang piku Berdiam Merenungkan perasaan Sebagai perasaan dirinya Melalui pengambilan Perasaan suka Perasaan duga Perasaan aduga Masuka Jadi dia harus melihat Itu perasaan Di dalam dirinya sendiri Tetapi Bermeditasi Hanya melihat Perasaan diri sendiri Tidak cukup Kenapa Karena kemelekatan Nafsu Anda Tidak hanya berkaitan Dengan perasaan Diri anda sendiri Kemelekatan Kilesa Juga bisa muncul Yang berkaitan Dengan perasaan Orang lain Misalkan Kalau anda adalah Seseorang yang Tidak bisa menerima Orang lain Sukses dan bahagia Maka anda akan Masih menimbulkan Pandangan salah Terhadap orang tersebut Menganggap Kebahagiaan orang itu Adalah kebahagiaan Yang kekal Saya tahu sih Bante Perasaan saya tidak kekal Tapi perasaan dia Kayaknya kekal loh Bante Nah untuk menghalau Pandangan salah Yang seperti ini Bahwa semua perasaan ini Tidak ada yang kekal Maka kita juga harus Melihat perasaan orang lain Bahwa perasaan orang lain pun Juga bukan Merupakan perasaan yang kekal Nah inilah mengapa Akhirnya Buddha Mengajarkan kepada kita Untuk senantiasa Merenung Melihat berulang-ulang Perasaan internal Eksternal dan juga internal Serta eksternal Bergantian terus Dengan demikian Akhirnya kita bisa Mengerti bahwa Perasaan Dimanapun juga Di makhluk apapun Itu adalah Fenomena yang Anicca Akdua Dan wibarinama Dhamma Tidak kekal Tidak stabil Dan Dhamma Yang mempunyai Sifat Perubahan Senantiasa Berubah Selanjutnya Merenungkan Kemunculan Dhamma Dan seterusnya Ya Ladi Ada kan Dia berdiam Merenungkan Kemunculan Dhamma Di dalam Perasaan Jadi dia mulai melihat Kemunculan Dhamma Dan seterusnya Artinya disini adalah Seorang piku Berdiam Merenungkan Kemunculan Dhamma Di dalam Perasaan Melihat Asal Mula Dan lenyapnya Perasaan Masing-masing Melalui Lima cara Yang akan saya Sampaikan Nanti di slide Berikutnya Jadi lihat Poinnya adalah Anda melihat Dua titik Dari perasaan Titik pertama Adalah Titik Kemunculannya Anda lihat Dengan jelas Titik kedua Adalah Titik Kelenyapannya Anda lihat Dengan jelas Inilah yang disebut Dia berdiam Merenungkan Kemunculan Dhamma Di dalam Perasaan Dia berdiam Merenungkan Kelenyapan Dhamma Di dalam Perasaan Dia berdiam Merenungkan Kemunculan Dan kelenyapan Dhamma Di dalam Perasaan Itu artinya Kita lihat Perasaan Suka Kapan munculnya Kapan lenyapnya Kita melihat Perasaan Duga Kapan munculnya Kapan lenyapnya Kita melihat Perasaan Duga Masuka Kapan munculnya Dan kapan lenyapnya Inilah yang tadi Di awal Saya katakan Kita senantiasa Memperkuat Persepsi kita Tentang ketidakgetalan Anicca Adua Wibarinamadama Tadi disebutkan Lima cara Jadi dia Merenungkan Asal Mula Perasaan Itu berasal Dari kemunculan Ketidaktahuan Karena ketidaktahuan Yang masih belum Berhasil kita Halau Belum berhasil Kita hancurkan Maka muncullah Kelahiran Sampai hari ini Dan selama Ketidaktahuan ini Tidak berhasil Kita hancurkan Maka Kematian kita Hanya akan Diikuti oleh Kelahiran baru Dan setiap Kelahiran baru Akan terus Memunculkan Perasaan Kemunculan Perasaan Juga Berasal dari Kemunculan Nafsu Keinginan Rasa haus Tanha Saya sudah mengupas Tentang Tanha Itu rasa haus Yang seperti Apa sih Tanha Saya kemarin Kedatangan tamu Yang bercerita Tentang bagaimana Dia tidak Bisa Duduk Tenang Tidak Mengerjakan Apa-apa Tetapi Begitu Dia sudah Duduk Tenang Satu Menit Dua Menit Dia segera Ambil Handphone Kemudian Asik Untuk Buka WA Buka Apa Pegang Handphone Terus Itu yang Saya maksudkan Kehausan Di Pak Baja Kemarin Peserta Pak Baja Memperkenalkan Satu Istilah Sako Anda Kan juga Gitu Kan Nanti Keluar Dari Sini Anda Lihat Sako Dengan HP Anda Kayaknya Kalau Enggak Pegang HP Selama Lima Menit Kok Menit 30 Menit Satu Hari Satu Jam Susah Kan Padahal Apa Pentingnya Membuka HP Memang Penting Sekali Kenapa Kalau Main HP Bisa Dua Jam Dan Anda Menikmati Kenapa Kalau Mendengarkan Ceramah Yang Penting Gini Sudah Usap Kenapa Karena Anda Sako Sako Tau Sako Kan Tau Tidak Orang Sako Orang Mabuk Dia Tau Bahwa Mabuk Itu Tidak Bagus Dia Tau Orang Yang Minum Kecanduan Alkohol Kalau Dia Tidak Minum Dia Tau Minum Alkohol Itu Tidak Bagus Untuk Tubuhnya Tidak Bagus Untuk Pikirannya Bagaimana Bagus Kita Lihat Orang Yang Mabuk Itu Dilihat Sudah Gak Cakep Dan Dia Tau Kalau Itu Gak Sehat Tetapi Terus Saja Dia Lakukan Kenapa Kan Udah Mabuk Udah Kecanduan Udah Sako Seperti Anda Sako HP Sako WA Sako Ini Sako Itu Tidak Bisa Duduk Dia Meditasi Satu Jam Gak Bisa Pada Saat Duduk Baru Satu Menit Udah Sako Itu Yang Disebut Tanha Itu Kayak Gitu Itu Asal Mula Penderitaan Batin Anda Tidak Terkontrol Jadi Perasaan Muncul Dari Nafsu Keinginan Kemunculan Kamak Sari Makanan Itu Ada Lima Dan Kelahiran Kita Bisa Percepat Saja Ini Kemudian Selanjutnya Biku Tadi Merenungkan Kelenyapan Perasaan Berasal Dari Kelenyapan Ketidaktahuan Kelenyapan Rasa Haus Tanha Sako Tadi Kamak Dan Seterusnya Juga Ya Atau Nah Ini Yang Menarik Setelah Itu Perhatian Dia Kokoh Bahwa Oh Iya Ada Perasaan Bukan Oh Iya Ini Perasaan Saya Oh Ini Perasaanku Oh Ini Miliku Tidak Dia Melihat Dengan Jelas Iya Ada Perasaan Adi Wedenati Sati Adi Wedenati Was Sati Panasa Sati Pajupadita Hoti Jadi Perhatian Dia Kokoh Iya Ada Perasaan Dia Sudah Mulai Tidak Mengidentifikasikan Perasaan Sebagai Perasaan Saya Dia Tidak Mengidentifikasikan Ini Adalah Milik Saya Ini Adalah Saya Dan Seterusnya Tapi Dia Sudah Melihat Secara Objektif Itu Perasaan Suka Ini Perasaan Duga Ini Perasaan A Duga Asuka Perhatiannya Benar-benar Kokoh Dengan Berfikir Ada Perasaan Tetapi Tidak Ada Makhluk Yang Merasakan Tidak Ada Individu Yang Merasakan Tidak Ada Perempuan Tidak Ada Laki-laki Tidak Ada Roh Tidak Ada Sesuatu Yang Menjadi Milik Roh Tidak Ada Milikku Tidak Ada Siapapun Tidak Ada Menjadi Milik Siapapun Yang Ada Adalah Adi Siapapun Kalau Anda Ikut Tret Tret Kalau Anda Bermeditasi Dengan Tegun Anda Akan Mulai Melihat Oh Iya Perasaan Itu Oh Bukan Makhluk Bukan Milik Saya Dan Lain Sebagainya Pengalaman Pengalaman Seperti Ini Sangat Mencerahkan Oleh Karena Itu Di dalam Papacah Selalu Sering Saya Katakan Mereka Yang Sudah keluar Dari Meditasi Samatik Yang Sangat Dalam Biasanya Begitu Keluar Kebijaksanaannya Meningkat Selalu Meningkat Kenapa Karena Dia melihat Sendiri Adik Wedana Adik Oh Ada Wedana Bukan Wedanaku Bukan Perasaanku Bukan Milikku Bukan Aku Yang Merasakan Bukan Saya Tetapi Perasaan Dan Pada Saat Kebijaksanaan Mereka Sudah Meningkat Maka Kualitas Kehidupan Mereka Pun Juga Meningkat Oh Akhirnya Saya Melihat Sendiri Bahwa Perasaan Hanyalah Sesuatu Yang Muncul Lenyap Muncul Lenyap Oh Ini Bukan Saya Oh Nikmatnya Mengetahui Bahwa Akhirnya Perasaan Ini Bukan Milik Saya Khususnya Perasaan Duka Bante Kalau Perasaan Suka Milik Saya Bante Sesungguhnya Perhatian Penuh Yang Mengambil Perasaan Hanyalah Merupakan Kebenaran Mulia Tentang Duka Tadi Di awal Sudah Saya Katakan Batin Dan Tubuh Jasmani Anda Itu Adalah Kebenaran Mulia Tentang Duka Kebenaran Mulia Yang Pertama Ya Kebenaran Mulia Yang Pertama Diajarkan Oleh Buddha Harus Kita Pahami Sepenuhnya Parinye Ya Harus Kita Pahami Ses Maksimal Mungkin Sesempurna Mungkin Ya Semenyeluruh Mungkin Bahwa Tubuh Jasmani Dan Batin Ini Adalah Duka Ya Kenapa Disebut Tubuh Jasmani Dan Batin Ini Duka Karena Anicah Segala Sesuatu Yang Tidak Kekal Itu Adalah Duka Kita Mulai Tahu Perasaan Adalah Kebenaran Mulia Tentang Duka Harus Kita Pahami Karena Harus Kita Pahami Maka Tidak Harus Kita Hancurkan Perasaan Tidak Untuk Dihancurkan Anda Tidak Diharuskan Untuk Menghindari Perasaan Duka Tidak Diajarkan Untuk Menghindari Perasaan Duka Masuka Tidak Diharuskan Menghindari Misalkan Perasaan Suka Tidak Yang Harus Kita Pahami Yang Diajarkan Oleh Buddha Pahami Tiga Jenis Perasaan Tadi Duka Suka Duka Duka Masuka Dengan Baik Yang Sensual Dan Yang Nonsensual Bahwa Segalanya Itu Adalah Samudaya Manupasi Wawedanasu Viharati Wayada Manupasi Wawedanasu Viharati Samudaya Manupasi Wawedanasu Viharati Dia Kemunculan Dama Di Dalam Perasaan Dia Berdiam Merenungkan Kelenyapan Dama Di Dalam Perasaan Dia Merenungkan Kemunculan Dan Kelenyapan Dama Di Dalam Perasaan Muncul Lenyap Muncul Lenyap Tidak Ada yang Stabil Adua Bahasa Palinya Semuanya Tidak Stabil Lalu Kenapa Selama Ini Saya Terjebah Dalam Permainan Untuk Mengejar Perasaan Karena Ini Sesungguhnya Adalah Kebenaran Mulia Tentang Duga Jadi Di dalam Kebenaran Mulia Yang Pertama Buddha Mengajarkan Ada Tiga Tahapan Di dalam Kebenaran Mulia Yang Pertama Tentang Duga Di dalam Setiap Kebenaran Mulia Empat Kebenaran Mulia Setiap Masing-masing Dari Kebenaran Mulia Ada Tiga Tahapan Yang Harus Kita Realisasi Tahapan Yang Pertama Adalah Adi Vedana Ada Perasaan Oh Itu Perasaan Ya Ada Satu Pengakuan Itu Adalah Perasaan Itu Adalah Duga Perasaan Adalah Duga Kemudian Tahap Yang Kedua Adalah Perasaan Ini Hendaknya Harus Dipahami Dengan Sebaik-baiknya Parinye Kemudian Setelah Kita Belajar Memahami Perasaan Itu Ternyata Anicca A2 Dan Wipari Nama Dama Akhirnya Kita Tahu Perasaan Sudah Saya Pahami Baik Perinya Saya Sudah Memahami Perasaan Dengan Baik Bahwa Perasaan Hanyalah Fenomena Yang Tidak Stabil Bahwa Perasaan Bukanlah Sesuatu Yang Menjadi Milik Saya Bahwa Perasaan Bukanlah Saya Tidak Ada Makhluk Yang Merasakan Tidak Ada Laki-laki Perempuan Yang Merasakan Yang Merasakan Sesuatu Hanyalah Perasaan Kita Sudah Tidak Mengidentifikasi Perasaan Sebagai Individu Atau Jadi Fungsinya Kita Bermeditasi Dari Awal Sampai Akhir Yang Sudah Saya Jelaskan Tujuannya Hanyalah Tujuannya Sejauh Hanya Untuk Pertumbuhan Perkembangan Sati Dan Perkembangan Pengetahuan Bukan Untuk Yang Lain-lain Saya Bermeditasi Memahami Perasaan Supaya Saya Kaya Raya Banti No Kayak Raya Juga Jangan Jaminan Bahagia Ya Tidak Saya Bermeditasi Mengamati Perasaan Supaya Sakti Banti Enggak Saya Bermeditasi Mengamati Perasaan Hanya Untuk Kepentingan Tumbuhnya Sati Dan Tumbuhnya Pengetahuan Sati Mataya Nyana Mataya Hanya Semata Mata Untuk Sati Dan Semata Mata Untuk Pengetahuan Jadi Dengan Kata Sejauh Ini Yawa Dewa Kata Ini Menentukan Batasan Dari Tujuan Latihan Kita Bahwa Perhatian Penuh Tersebut Kokoh Untuk Tujuan Bukan Untuk Tujuan Yang Lain Selain Hanya Untuk Sati Dan Pengetahuan Hanya Sejauh Untuk Pengetahuan Demi Untuk Semakin Luas Dan Semakin Tingginya Tingkat Kepijaksanaan Artinya Adalah Untuk Pertumbuhan Sati Dan Sampak Jana Sati Adalah Perhatian Penuh Sampak Jana Adalah Pengetahuan Yang Murni Pemahaman Yang Murni Pemahaman Yang Cernih Itu Sampak Jana Pemahaman Yang Cernih Karena Muncul Dari Meditasi Sampak Jana Ini Sesungguhnya Adalah Panya Kalau Yang Sudah Belajar Abidama Kebijaksanaan Atau Pengetahuan Jadi Latihan Kita Hanya Untuk Menumbuhkan Untuk Mengembangkan Sati Dan Sampak Jana Sati Dan Panya Pemerhatian Penuh Dan Kebijaksanaan Dia Berdiam Tidak Bergantung Bahasa Palinya Anis Itu Cak Wiharati Dia Berdiam Tidak Bergantung Dalam Arti Dia Sudah Tidak Bergantung Lagi Pada Kehausan Sakau Tadi Nafsu Keinginan Dan Juga Tidak Bergantung Lagi Pada Pandangan Salah Bahwa Ini Adalah Perasaan Saya Sayalah Yang Merasakan Perasaan Suka Sayalah Yang Merasakan Perasaan Duga Dan Sebagain Tidak Tidak Seperti Bayi Yang Menyusu Air Susu Mamah Tidak Seperti Makhluk Makhluk Dunia Yang Selalu Terjebak Pada Permainan Perasaan Lagi Dia Sudah Terbebas Dari Itu Dan Tidak 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 Apapun Yang Dilekat Tidak 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 Tapi Dia Melihat Ini Perasaan Ini Persepsi Ini Suka Ini Duka Ini Aduka Masuka Bukan Roh Bukan Aku Bukan Saya Bukan Milik Saya Kalimat Penutupnya Seperti Itu Demikianlah Biku Demikianlah Para Biku Seorang Biku Berdiam Merenungkan Perasaan Di Dalam Perasaan Dengan Kalimat Ini Buddha Mengakhiri Penjelasannya Tentang Perenungan Terhadap Perasaan Dan Demikian Pula Bante Geminda Juga Mengakhiri Penjelasannya Tentang Perenungan Perasaan Karena Dari Tadi Anda Tidak Saya Buat Ketawa Dengan Kalimat Tersebut Artinya Apa Sebagai Penutup Seorang Biku Sudah Merealisasi Perasaan Sebagai Perasaan Bukan Sebagai Tubuh Bukan Sebagai Saya Bukan Sebagai Milik Saya Kita Tau Bahwa Perasaan Adalah Fenomena Yang Tiga Anicah Tidak Kekal Adua Tidak Stabil Wipari Nama Dama Dama Yang Mempunyai Sifat Perubahan Senantiasa Perubah What a Bliss What a Bliss Ternyata Perasaan Hanya Seperti Itu Hidup 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 Ringan Sekali Jadi Ringan Sekali Paling Tidak Dalam Skala Skala Tertentu Saya Merasakan Itu Kehidupan Makin Hari Menjadi Semakin Ringan Dan Itulah Mengapa Saya Berjuang Keras Untuk Mem Apa Promote Ajaran Buddha Karena Saya Ingin Ajaran Yang Luar Biasa Ini Semakin Di Apresiasi Oleh Banyak Orang Jadi Seperti Yang Anda Lihat Suta Kali Ini Mungkin Buat Sebagian Dari Anda Agak Sulit Ya Kenapa Seperti Yang Tadi Di Awal Saya Katakan Fondasi Pengetahuan Anda Kalau Masih Merasa Sulit Masih Lemah Fondasi Inilah Yang Harus Terus Di Perkuat Ingatlah Di Dalam Kehidupan Kita Di Dalam Samsara Ini Ada Tugas Yang Penting Kita Harus Tahu Mana Pekerjaan Yang Penting Yang Harus Kita Lakukan Dan Mana Yang Tidak Penting Yang Tidak Perlu Kita Lakukan Kita Harus Menyisihkan Waktu Untuk Sesuatu Yang Penting Sesuatu Yang Penting Itu Salah Satunya Adalah Memahami Dhamma Karena Dhamma Yang Bisa Menjamin Kedamaian Dan Kebahagiaan Nanti Kita Untuk Bisa Memahami Dhamma Anda Harus Belajar Tadi Saya Beri Informasi Katanya Buat Apa Belajar Terlalu Detil Langsung Praktek Bisa Tidak Perlu Belajar Ini Pemahaman Yang Salah Kalau Anda Langsung Praktek Mendapatkan Guru Seperti Buddha Oke Guru Anda Langsung Praktek Gurunya Siapa Kalau Anda Dapat Guru Yang Bagus Oke Langsung Praktek Dan Itu Anda Dedikasikan Waktu Anda Seumur Hidup Dari Pagi Sampai Pagi Lagi Bersama Beliau Tapi Kan Jalur Kehidupan Anda Yang Sudah Anda Pilih Ini Berbeda Anda Sudah Menempuh Jalur Seperti Ini 24 Jam Di Dalam Satu Hari Anda Disibukan Dengan Urusan Duniawi Ya Tidak Ya Sehingga Menjadi Sangat Bijaksana Buat Anda Semua Untuk Mulai Memilah Membagi Waktu Dengan Disiplin Di Dalam Satu Minggu Saya Akan Sempatkan Katakanlah Tiga Jam Untuk Belajar Dhamah Selebihnya Anda Sakau Lagi Tidak Apa-apa Yang penting Tiga Jam Anda Belajar Dhamah Tidak Apa-apa Kok Gitu Bante Cukup Biar Trik Trik Biar Tertarik Dulu Karena Ntar Lama-lama Kalau sudah Bisa Menikmati Tiga Jam Makan Kurang Sekali Lagi Fondasi Pengetahuan Penting Sekali Oleh Karena Itu Saya Ingin Mengumumkan Kabar Bahagia Ya Kabar Bahagia Ini Adalah Mulai Bulan Maret Nanti Akan Ada Kelas Abidama Setiap Minggu Siang Yang Diajar Oleh Lause Aling Ya Aling Tepuk tangan Tepuk tangan Bukan Apa-apa Saya harus Promosikan Ini Saya harus Promosikan Ini Saya tadi Katakan Kepada Aling Kamu Harus Apa Istilahnya Menyebarkan Dhamma Karena Sekarang Bukunya Sudah Ada Buku Manual Abidama Satu Dua Dan Tiga Sudah Ada Sehingga Harusnya Lebih Bisa Dinikmati Ya Kenapa Tadi malam Saya katakan Kepada Murid-murid Abidama Kalau Anda Tidak Pernah Membaca Memahami Ajaran Buddha Yang Benar Anda Buddha Kalau Yang Anda Pahami Ajaran Buddha Yang Tidak Benar Anda Tidak Akan Terinspirasi Saya Merasakan Itu Dari Perjalanan Kehidupan Saya Saya Tadi Saya Katakan Saya Bersyukur Bahwa Di Masa Lalu Saya Karma Baik Saya Berbuah Sehingga Saya Bisa Memutuskan Diri Saya Untuk Meninggalkan Indonesia Sendirian Belajar Keluar Negeri Tidak Ada Yang Mengarahkan Saya Kenapa Saya Katakan Karma Baik Saya Berbuah Kebetulan Saya Punya Sedikit Uang Sehingga Saya Bisa Keluar Negeri Bisa Tinggal Bertahun Tahun Kalau Saya Tidak Punya Uang Saya Bisa Mencari Guru Dan Saya Mengembara Mengembara Di Thailand Mengembara Di India Sampai Akhirnya Mengembara Ketemu Gurunya Di Myanmar Habis Lumayan Uangnya Lumayan Ya Itu Yang Saya Katakan Akhirnya Saya Terinspirasi Kenapa Saya Harus Keluar Negeri Awal Tahun 2000 Karena Tidak Ada Yang Bisa Menginspirasi Saya Disini Makanya Saya Harus Keluar Nah Itulah Mengapa Tadi Saya Katakan Kepada Beberapa Murid Anda Harus Bisa Menginspirasi Orang Lain Untuk Semakin Tertarik Dengan Ajaran Buddha Cara Menginspirasinya Bagaimana Perkenalkan Ajaran Buddha Yang Benar Kitab Suci Mulai Diperkenalkan Seperti Ini Diperkenalkan Pembahasan Sesuai Kitab Komentarnya Diperkenalkan Dengan Demikian Akan Ada Yang Semakin Terinspirasi Kenapa Karena Melihat Kedalaman Ajaran Buddha Melihat Kebenaran Ajaran Buddha Saya Tidak Tahu Dengan Anda Tetapi Yang Saya Rasakan Dulu Waktu Setiap Kali Saya Mendengar Kata-kata Entah Itu Sutra Mahayana Awal-awal Kan Saya Belajar Mahayana Saya Selalu Trembling Hati Saya Selalu Bergetar Misalkan Yang Namo Ami To Fo Itu Saya Bergetar Dulu Apalagi Kalau Kemudian Setelah Keterawada Setiap Kali Mendengar Guru Saya Membaca Itu Saya Tergetar Terinspirasi Sada Saya Meningkat Piti Saya Meningkat Kegembiraan Spiritual Saya Meningkat Komitmen Saya Terus Menekuni Jalur Ini Meningkat Anda Bayangkan Kehidupan Saya Itu Bukan Kehidupan Yang Enak Kalau Saya Tidak Pandai Menginspirasi Saya Sudah Patah Arang Di Tengah Jalan Habis Gini Gini Sedikit Gak 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 Oleh Karena Itu Saya Harus Menginspirasi Diri Saya Sendiri Santun Dengan Posisi Duduk Yang Tidak Dan Tujuan Saya Adalah Supaya Anda Terinspirasi Karena Kan Bagus Sekali Dulu Kalau Saya Mendengar Begini Saya Membayangkan Seolah-olah Yang Berbicara Itu Kepada Saya Itu Buddha Karena Memang Ini Kalimat Buddha Buddha Mengucapkan Kalimat Itu Guru Kita Semualah Jadi Saya Sering Membayangkan Itu Buddha Sendiri Gitu Medha Vibiku Sugang Vedana Vidayam Vidayam Mithi Pachan Ati Dugang Vedana Vidayam Mithi Pachan Vidayam Ati Aduga Mas Sugang Vedana Vidayam Mithi Pachan Vidayam Ati Sam Sani Terima kasih. 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 Terima kasih.